Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal mengenai listrik Angkanya listrik itu sudah dibaca di kelas 9, sekolah menengah pertama Lalu diperdalam di kelas 12, sekolah kelas 2013 Jadi ada satu soal yang sudah dibelikan, kuat arus melalui basis di toal 15 ohm Jadi ditanya yang disini, berapa kuat arusnya? Untuk angkanya listrik di samping, kita ditanya Sebenarnya ini begini, beda potensialnya sebelah sini Nah ini ada satu yang agak aneh ya, ini ke sini Lalu, loh, dia ada di sini, kira-kira gitu ya Nah ini untuk memudahkannya sebenarnya, kita ubah saja Jadi kita ubah jadi begini Ini ya, misalnya hambatannya Yang 5 ohm, nah ini dia ketemu 5 ohm Nah, kita rapikan gitu ya Yang ini adalah yang 10 volt Sudah, sampai sini bisa? Bisa ya Lalu, nah sampai di sini nih Kan keluar kuat arus ya Nah lalu, ke sini buka cabang Oh, kalau gitu kita pecah saja Nah, buka cabang Nah, jadi begini Yang ini, jadi 15 ohm Nah, bagaimana, bagaimana Ini jadi 1 ohm Jadi 1 ohm Tutup, nah begitu Nah, nanti 1 ohm dengan 15 ohm ketemu Habis ketemu, langsung ketemu 10 ohm Oh, jadi begini Nah, kalau bentuknya seperti ini Lebih sederhana Gitu ya Oke, bagaimana? Bisa ya Oke, nah sekarang kita Langkah pertama adalah Kita buat dulu Langkah yang pengganti Nah, yang paralel dulu nih Yang sebelah sini kita kerjakan dulu Jadi, 1 per R Paralel 1 per 1 Tambah 1 per 15 Jadinya 15 Sama apa penyebut? 15, 15 Oh, ini bukan 15 ya Yang ini 1 Dari sananya Oke, kalau dijumlahkan Ini jadi 16 per 15 Jadi, 1 per R paralel Jadi, segitu Berarti R paralelnya jadi 15 per 16 ohm Setelah sini, selesai Nah, yang ini Nah, sekarang Kita tambahkan Supaya dapat R total Jadi, R totalnya itu Sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 15 per 16 Sama apa penyebut? Ini dijadiin per 16 Jadi 80 Gitu ya Ini itu 5 per 1 Satunya dibawah kali 16 Atas kali 16 Tambah 15 per 16 Begitu Ini kalau dihitung 95 per 16 ohm Selesai Nah, sekarang Berikutnya adalah Kita hitung I total Jadi, pakai mus Fir Nah, gitu ya Seperti I-nya itu V dibagi R V-nya itu 10 Dibagi 95 per 16 Jadi, 10 Dikali 16 Per 95 160 Per 95 Ya Kalau mau disederhanakan Bagi 5 Bagi 5 itu Ini yang membawa Jadi 19 Ini dibagi 5 itu Jadi 32 Gitu ya Ampere Oke Nah, sekarang begini Ada satu lagi konsep Nah, ke sebelah sini adalah 32 Per 19 Ampere Nah, lalu pecah ke atas I-1 I-2 Nah Pecah ke atas itu Beda-beda Gitu ya Nah, jadi bagaimana hitungnya Nah, kita ingatin Ya, disini ya Kalau Seri itu I-nya sama Nah, itu seri Ingatinnya I-nya Kalau V itu Paralel Ingatin Kalau paralel itu V-nya sama Nah, ini sebenarnya P sama V Beda sedikit ya Jadi, maksa ya Paralel Jadi, kita ingatin yang samanya Kalau kasusnya paralel Kita harus hitung V-nya V semua Kita hitung ya V paralel Berarti I-nya Nah, I-nya kan yang mau masuk Sebenarnya ini Ini Jadi, R paralel I-nya 32 Per 19 Eh, paralel Mana R paralel Yang ini 15 Per 16 Nah, kalau ini dicoret Ini jadi 2 2 kali Ya, ini dicoret Jadi 2 nih Nah, 2 kali 15 30 Per 19 Volt Nah Kalau paralel itu Berarti V paralel Sama yang V1 Sama yang V2 Nah, sama dengan V yang disini Disini Semua sama Nah, kalau gitu Yang di atas 30 Per 19 Volt Di bawah 30 Per 19 Volt Nah, sekarang kita lanjut Kita mau tahu I-nya yang di atas Jadi V1-nya kan 30 Per 19 Jadi I1-nya V1 Dibagi S1 Anggap aja ini S1 ya Jadinya 30 Per 19 Dibagi 15 Ini kalau dihitung Sama aja 30 Per 19 Per 19 Per 19 Per 19 Per 19 Ini dicoret Saja Dicoret Dicoret Jadi 2 Jadi jawaban Akhirnya itu adalah 2 per 19 Ampere 2 per 19 Ampere Itu Kalau dibagi Itu ya Itu 0, Ini 20 0,1 Nah, jadi jawabannya Itu yang Oke Bisa ya Oke, cukup sampai disini Terima kasih Sudah berjalan bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap harinya Semoga kasih semuanya Saya mau Minha Sampai jumpa